Kita mikir, latihan udah secapek apapun, tapi kok pertandingan kalah-kalah terus gitu kan. Jadi kadang mikir kesitu, apa gue udahan ya. Masa depan seseorang memang gak ketebak. Bisa aja sesuai harapan, atau jauh banget dari yang kita impi-impikan. Ready, set, go! Aku adalah Gloria Emanuel Wijaya, dan aku adalah seorang atlet bulu tangkis Indonesia di sektor ganda campuran. Dan aku sudah menjuarai juara dunia junior 2011, juara Austria 2015, juara Thailand 2018, runner-up German Open 2019, semifinalis New Zealand 2019, semifinalis Singapore Open 2019. Mimpi aku dulu tuh sebelum menekuni bulu tangkis sih sebenernya dulu pengen jadi model. Cee lah, model gitu kan. Kesannya tuh kalau jadi model tuh gila ya lu tuh. Keren aja gitu lu jalan, catwalk, terus apalagi kalau foto gitu kan dengan ekspresi muka lu tuh, angle lu tuh kalau bagus tuh keren banget menurut saya gitu kan. Cuma satu lagi ya, menurut saya tuh ya dulu tuh kalau jadi model tuh, lu tuh harus pinter bahasa Inggris, harus pinter ngomong conversation-nya. Sedangkan aku tuh dulu tuh pemalu anaknya, terus bahasa Inggris aku juga yang zelek banget. Jadinya tuh udah drop dulu gitu loh, ah udah lah gue gak bisa bahasa Inggris, gue mau ngomong aja gue belepotan gitu kan, gimana mau jadi model gitu. Gak tau kenapa tuh bokap ngajak main di rumah, main yuk main bulu tangkis gitu. Cuma waktu dulu tuh belum model punya raket lah, ibaratnya orang gak punya apa-apa kan dulu. Mainnya pake tutup panci yang gede, terus pegangan tengahnya tuh dicopot, jadi buat masukin jari gitu. Main di situ, keluntang keluntung, keluntang keluntung kan. Aku suka, aku bilang ayo pi main lagi, nah gitu. Terus gak lama mungkin bokap juga ngeliat kali ya, wah nih anak kayaknya ada bakat nih gitu. Akhirnya dilatih, dilatih di rumah, 14-18 aku di asrama, daerah Petamburan. Sebelum masuk asrama sih bokap nanya dulu, mau apa nih, mau sekolah atau mau badminton. Terus aku mikir, yaudah lah asrama aja, bulu tangkis aja, main gitu. Yaudah tapi komitmen ya, main gitu, iya, main gitu. Dulu milih bulu tangkis juga mikirnya, ah sekolah juga gue kayak gak pinter-pinter banget gitu, kayak males. Karena aku tipikalnya males baca kan, anaknya pokoknya males belajar lah ya. Tapi kalau lagi semangat tuh mut-mutan gitu, pengen-pengen gitu. Cuma, yaudah lah bulu tangkis aja seru kayaknya, nemu temen-temen, baru terus olahraga, gerak kan. Yaudah, akhirnya milih bulu tangkis dari dua SMP, menurut saya gak bisa balance gitu. Kalau lo mau sekolah, sekolah. Kalau lo mau bulu tangkis, ya bulu tangkis. Jadi saya tetep milih bulu tangkis untuk bisa fokusin terus. Di tahun 2012, aku umur 19, masuk pelatna sampai sekarang. Ketika aku gak bisa jadi model, aku gak kecewa. Aku percaya, aku punya potensi lain yang bisa aku gali. Seperti sekarang ini. Oh, ini tuh cara Tuhan pake saya tuh untuk keluarga saya tuh kayak gini. Step by step tuh keliatan, oh yaudah berarti nyokap-nyokap gue butuh gue nih pada saat ini gitu ya. Berarti seterusnya gue harus ngebanggain mereka gitu. Gak gampang buat aku itu menjadi seorang atlet bulu tangkis. Karena banyak yang dibutuhkan, yaitu yang terutama adalah komitmen. Karena di saat lo komitmen sama diri lo sendiri, lo berdoa, Tuhan pasti pakai kita dalam kondisi apapun. Tuhan pasti ikut campur dalam urusan kita, apa mau kita, apa mau doa kita. Itu pasti Tuhan akan campur tangan dalam semuanya. Waktu-waktu pada saat menyerah sih pasti ada ya. Apalagi kalau pas pertandingan lagi kalah-kalah terus, lagi gak juara-juara. Kadang kan kita juga yang drop ya. Maksudnya mental juga kan kena kan. Kita mikir latihan udah secapek apapun, tapi kok pertandingan kalah-kalah terus gitu kan. Dan gitu pelatnas juga kan sistemnya kan 6 bulan atau 1 tahun sekali kan ada promosi degradasi kan. Jadinya kadang mikir kesitu, apa gue udahan ya. Tapi ya balik lagi mikir, kalau gue udahan, nyokap-ukap gue gimana? Masa gue udahannya sampai disini aja sih? Tuhan gimana nih? Kalau emang Tuhan izinin saya untuk jadi atlet dunia, kasih jalan yang terbaik. Kalau tidak, berikan juga jalan saya yang terbaik apa? Setiap hari sih saya selalu berdoa kayak gitu. Ya puji Tuhannya, Tuhan kasih kekuatan ke saya kalau udah lu tetep, lu jalanin aja di bulu tangkis. Karena ini bakat lu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dilimpahkan kepadaku. Itu aja sih, percaya itu aja sih. Untuk bisa meraih mimpi aku, aku harus bisa menggali potensi aku. Apa yang sudah Tuhan kasih potensi ini gitu. Jadi lu harus tekunkan dan niatkan untuk bisa dijalani dengan baik. Dan yang kedua, jangan menyerah. Don't give up dalam kondisi apapun. Jangan pernah menyerah. Sekalinya lu menyerah. Itu lu untuk up lagi tuh butuh waktu ya. Jadi kadang kalau lu drop atau lu lagi down tuh menurutku tuh sayang di waktu aja sih. Tapi ya bolehlah sometimes lu drop gitu. Cuma harus bisa cepet up lagi. Dan yang ketiga, berserah. Berserah sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, mau nyipi seperti apa. Dan Tuhan pasti selalu campur tangan. Sampai saat ini pencapaian ku juga ya. Bukan karena kekuatanku sendiri ya. Tapi ya berkat Jesus lah. Jadi intinya komitmen, fokus, berdoa. Aku tahu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk aku. Makanya dengan potensi yang Tuhan sudah berikan untuk aku. Aku mau memberikan yang terbaik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ready, set, go!